Tidak ada teman-teman saya dutang ya. Beginilah aksi Satreskrim Polres Pandeglang saat menggerebek kediaman tiga pelaku sindikat uang palsu di kampung Kadu-Gadung, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten. Penangkapan tiga pelaku ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan dua pengedar uang palsu di wilayah Indramayu dan Subang, Jawa Barat. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan barang bukti 3.000 lembar uang palsu pecahan 100.000 rupiah yang bernilai 300 juta rupiah. Selain rupiah palsu, polisi juga mengamankan uang dolar Amerika dan euro palsu. Tak tanggung-tanggung, ada 900 lembar uang kertas pecahan 1 juta dolar Amerika dan 100 lembar uang pecahan 1 juta euro berhasil diamankan. Namun, pecahan dua mata uang asing ini sangat mencurigakan. Pasalnya pecahan tertinggi dolar Amerika ada di angka 100 dolar Amerika. Sedangkan pecahan tertinggi mata uang euro hanya ada di angka 500 euro. Nilai uang palsu ini jika dirupiahkan memiliki nilai fantastis, yaitu sekitar 15 triliun rupiah. Transaksi ini terjadi mulai dari pada bulan April. Bulan April dimana tiga orang tersangka yang dari Pandeglang datang ke Indramayu mengecek barang yang ada di sana. Kemudian setelah ngecek barang, di tanggal 29 April terjadi transaksi. Modus pelaku menjual uang palsu dengan harga setengah uang asli yang berarti 3.000 lembar uang palsu pecahan 100 ribu rupiah hanya dijual dengan harga 150 juta rupiah. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat undang-undang tentang mata uang dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Dari Pandeglang, Banten, Herbert Marbun, RTV Sampai jumpa di video selanjutnya.